Saya perlu mendinginkan suasana oleh karenanya pertanyaan ini saya sampaikan ke Pak Beni Mamuto dulu. Pak Beni, jadi kalau ada kejadian jam 00.30 dini hari lalu baru disampaikan oleh kepolisian lewat jam 12 siang, apa yang bisa Anda sampaikan soal hal ini? Ini tadi salah satu yang dikritik oleh Bung Munarman. Ya tentunya ada proses di mana menolong korban atau menolong orang yang terluka. Ini memerlukan proses dibawa kemana, kemudian ditangani oleh siapa, itu ada satu proses. Kemudian tentunya tip yang turun ke lapangan kan harus mempertanggungjawabkan, harus melapor pada pimpinan, harus mengamankan barang bukti, penanganan bukti-bukti yang ada di beberapa yang sudah disita. Ini satu proses yang kemudian nanti rilisnya itu tergantung pimpinan, kesiapan pimpinan. Kan sering terjadi penangkapan jam berapa, rilisnya baru kemudian jam berapa. Jadi itu hal yang menurut saya hal yang biasa. Biasa ya menurut Anda ya? Iya, karena ada jeda waktu di mana penanganan enam orang ini kan memerlukan proses. Harus dibawa ke rumah sakit untuk bagaimana menjalankan proses otopsi dan sebagainya. Prof Kiki setuju dengan Pak Beni? Ya, tadi kan begini, saintifik proses itu butuh waktu. Supaya kita tidak salah menghukum orang dan tidak melepaskan orang salah yang seharusnya dihukum. Itu prinsip. Nah, satu ya. Kemudian yang kedua, ini yang jadi persoalan, publik kita ini ya, Itu apa-apa informasi diterima di internet itu dianggap prima fasi sebagai satu kebenaran. Nah, ini yang repot gitu. Kenapa? Akibatnya opini terbentuk, jadi perangnya itu bukan diperang bukti, bukan diperang fakta empirik. Tapi perangnya itu dimanipulasi data, perangnya itu perang pembentukan opini, mengarahkan opini, segala macam gitu loh. Nah, kalau senjata misalnya, tadi Pak Beni udah menyebut, kan ada jejak sidik jarinya. Nah, kenapa pangdang dan kapolda megang senjata apinya dan senjata tajamnya itu menggunakan geluh, menggunakan sarung tangan, supaya jejak tangannya itu tidak hilang. Itu satu. Dan banyak lagi yang lain-lain, jejak forensik itu kan nggak bisa dibohongi. Oke, berarti menurut Anda ini sebuah kewajaran kalau ada jeda waktu antara insiden kejadian dengan pernyataan dari kepolisian begitu ya. Tapi Prof Kiki... Saya kira publik cerdas kok. Saya bilang, saya kira publik cerdas kok. Prof Kiki, tapi begini, dari pernyataan Anda, waktu tadi diwawancara rekan saya Friska Klarissa di Kompas Petang, Anda menyatakan kalau sampai FPI berani, dalam tanda kutip, melakukan hal-hal yang berujung pada insiden ini, pasti ada backing-an dan menurut Anda backing-an adalah cendana. Saya ingin klarifikasi lagi. Anda yakin dengan pernyataan itu? Nah, itu pernyataan terbukanya Tommy Soeharto kok. Itu yang pertama kali malah di DUTEKOM, di MNC, program ini semua. Omongannya jelas, siapa yang memusuhi FPI, melawan FPI, akan berhadapan dengan saya, akan berhadapan dengan keluarga cendana. Itu bukan pernyataan saya, itu pernyataan Tommy Soeharto. Bung Bunarman, saya ingin respons Anda soal yang ini, cendana dibalik FPI. Ya, itu kan opini politiknya Kiki. Kiki kan memang dia menarasikan selalu... Kemudian tadi Prof. Kiki mengutip pernyataan Tommy Soeharto. Iya, dia kan tugasnya mencari bukti-bukti, mencari statement-statement untuk membenarkan. Karena kan Kiki ini kan staff Alikapolri. Kita kan tahu dia, pekerjaan dia hari-hari staff Alikapolri. Nggak mungkin dia melawan kepolisian Republik Indonesia. Oke, jadi Anda mau bilang, tidak ada cendana dibalik FPI, begitu? Tidak ada. Kita berkomunikasi dengan semua pihak, itu pertama. Yang kemudian, kalau soal bukti sidik jari di senjata api, ya gampang saja. Orang sudah ditembak mati, kemudian ditempelkan senjatanya di tangannya, kemudian tidak dihabiskan. Itu, 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 banyak orang yang nggak ngerti forensik. Baik, Bapak-Bapak, masih akan panjang perdebatannya atas kasus ini. Yang jelas kita nantikan, penjelasan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Kami kehabisan waktu, tapi lain kali Anda bertiga, pasti akan kami beri kesempatan untuk menjelaskan lagi apa yang sebenarnya Anda analisis dari insiden ini. Pak Beni, terima kasih. Prof Kiki, terima kasih. Bungu Narmen, terima kasih. Sampai jumpa, sehat-sehat semua. Baik, saudara.